Yang jelas kalau memang ada instruksi dari dinasinya terkait untuk tidak operasi, kita pun sebagai warga negara yang baik juga taat dengan aturan. Ada pun kita sebagai warga masyarakat tetap kalau bisa memohon diskresi dari para stikulder. Kondisinya sekarang sudah mulai bangkit atau belum? Kondisinya saat ini untuk operasional saja masih merangkak-rangkak. Bisa dikatakan masih merayak karena di hari biasa kalau hari Sabtu ini sekitar kurang lebih 6.000 sampai 8.000 pengunjung di hari normal waktu sebelum pandemi. Kalau hari Minggu sekitar 10 sampai 15 pengunjung. Dan kalau saat ini sampai hari ini hari Sabtu saya rasa masih sekitar 1.000 ke 1.500 pengunjung. Sesuai dengan Imedagri 66 bahwa kegiatan tempat wisata itu diperbolehkan tetapi ada batasannya kadang-kadang ini yang tidak pernah dini oleh masyarakat harus dibatasi. Dan kemarin kami dengan Forkogimda juga sudah mendatangi beberapa tempat wisata. Nanti akan ada juga satu relawan yang akan mengarahkan. Ketika itu sudah over kapasitas maka itu akan ditutup. Termasuk juga nanti pemakaian aplikasi peduli lindungi. Meskipun kemarin ada beberapa kendala sudah mendaftarkan belum bisa teregister nanti akan kita bantu. Jadi bukan ditutup, melainkan diatur kan dia? Iya, di dalam Imedagri datu. Kalau tiketing kan jelas jumlah pesawat yang masih bisa beredas. Kalau yang non-tiketing ini gimana? Non-tiketing, iya. Tentu nanti akan ada dilibatkan para relawan dan petugas dari Satgas COVID. Intinya harus tetap progres. Progres artinya tidak boleh melebih dari kapasitas yang tidak ditutup.